Penampokan sopir taksi online dengan modus hipnotis terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Korban diduga dihipnotis sehingga mengikuti kemauan pelaku tanpa sadar. Korban terluka parah di bagian leher. Video amatir ini direkam warga saat menemukan seorang pengemudi taksi online dalam keadaan terluka parah. Korban Herianto langsung diladikan ke rumah sakit dengan luka di bagian leher. Herianto mengaku menjadi korban perampokan dengan modus hipnotis. Menurut korban, peristiwa ini terjadi usai mengantar seorang penumpang di kawasan Simpang Lapangan Golf, Ilir Timur 2, Palembang. Saat mobil berjalan kembali tak lama seorang pria memanggil. Korban seolah terhipnotis setelah pelaku menepuk bahunya. Korban mengantar pelaku ke suatu lokasi. Saat tersadar, pelaku telah mencekik korban dari belakang. Pelaku kemudian melarikan diri dengan membawa handphone korban. Modusnya seperti hipnotis ya? Ya, kayaknya sih kayak itu. Cuman gak tau, aku gak sadar. Pokoknya gak sadar ya? Itu udah di dalam mobil tadi langsung dicek ya? Belum pak, sudah sampai tujuan sekawinatan, aku baru sadar. Kenapa aku di sekawinatan, itu langsung luka. Iya, karena soalnya aku spontan. Luka sini pun juga gak sadar itu? Gak sadar. Tak lama kemudian korban ditemukan warga dalam kondisi terluka. Korban juga mengaku tidak sadar, sehingga tidak mengetahui senjata apa yang mengakibatkan lehernya terluka. Kasus perampokan pengemudi taksi online ini dalam penyelidikan polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, N News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!